Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan materi tentang hati pencipta. Member dari grup 6 terdiri dari yang pertama ada Rahul Lutfi, kedua ada Ecos Fabian Bagas, ketiga saya sendiri Fabiola Grani Putri, keempat ada Galupa Mungkas, kelima ada Muhammad Fahri Rakidan, yang keenam ada Muhammad Fadilur Rahman, yang ketujuh ada Nines Egal Resto Alpeina, dan yang kelapan ada Zahira Salama. Untuk pengertian hak cipta sendiri, yaitu merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Definisi hak cipta dijabarkan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang tinggul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Untuk definisi dari pencipta, itu adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan bersifat khas dan pribadi. Kemudian untuk ciptaan sendiri ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Sedangkan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Lalu definisi hak cipta menurut para ahli. Yang pertama menurut Patricia Lawulan, pengertian hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual. Sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta yaitu kesastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan. Selanjutnya pengertian hak cipta menurut Mechel, dan Stewart, hak cipta adalah suatu konsep di mana pencipta atau artis musisi membuat film yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut. Lalu definisi hak cipta secara umum itu adalah merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Selanjutnya sejarah hak cipta. Hak cipta bermula lahir di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Perancis pada abad ke-17. Hal ini terjadi karena Inggris dan Perancis mewakili dua rejim sistem hukum yang berlaku di dunia. Kedua sistem hukum tersebut melahirkan konsep ekonomi right dan moral right dalam hak cipta. Lahirnya konsep ekonomi right bermula ketika hak cipta dilahirkan di Inggris. Di Inggris hak cipta berkonsep copyright. Lahir dengan berpondasi pada bisnis percetakan dan penerbitan buku namun hal ini mengalami perubahan yang bermula hanya untuk kepentingan Raja Inggris menjadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta yang bersifat ekonomi. Sedangkan konsep moral right bermula berkembang di Perancis. Di Perancis hak cipta berkonsep droid, the author. Konsep ini menempatkan sebuah ciptaan adalah hasil dari manusia secara intelektual. Konsep ini juga melahirkan sebuah konsep hak moral yang tidak dikenal di negara common law. Di Indonesia sendiri, hak cipta berkonsep copyright atau hak saling. Hal ini bermula ketika biaya dan tenaga yang diluarkan untuk membuat salingan sebuah karya sama dengan pembuatan karya aslinya. Namun terdapat peraturan copyright pada tahun 1710 dengan Stout of Annals di Inggris bahwa hak ini sepenuhnya diberikan kepada pengarah. Peraturan itu juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan mengatur masa berlaku hak eksklusif pemegang copyright. Tahun 1886, pertama kali mengatur copyright antar negara. Dalam hal ini, copyright diberikan kepada karya cipta serta pengarang tidak wajib mendaftarkan karya yang dibuat. Kemudian setelah karya yang ditulis oleh pengarang dicetak dan dipubliskan, maka pengarang akan mendapatkan hak eksklusif copyright. Di Indonesia, undang-undang hak cipta mengalami banyak perubahan. Yang pertama ada Outer's Rate 1912, State Blade No. 600 tahun 1912. Selanjutnya, ada Undang-Undang No. 6 tahun 1982, lalu ada Undang-Undang No. 7 tahun 1987, lalu selanjutnya ada Undang-Undang No. 12 tahun 1997, kemudian ada Undang-Undang No. 19 tahun 2002, dan yang terakhir, Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Undang-Undang hak cipta yang berlaku di Indonesia sekarang adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Undang-Undang hak cipta tersebut disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhiyono pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan perlindungan kayaan intelektual atau KI di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintah Belanda mengundangkan UU Merak tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888. Dan anggota burn on Convention for the Protection of Libertary and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 14 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebegimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di kantor Paten yang berada di Batavia. Itu yang sekarang menjadi Jakarta. Namun, pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Oktroid Rat yang berada di Belanda. Pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten. Yaitu pengumuman Menteri Kehakiman nomor JS5-41-4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri. dan pengumuman Menteri Kehakiman nomor JG-1-2-17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah RI mengundangkan UU nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan UU merek tahun 1961. Untuk menggantikan UU merek kolonial Belanda. UU merek 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang HKI berdasarkan pasal 24 UU nomor 21 tahun 1961. Yang berbunyi, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU merek 1961 ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang turuan atau bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU nomor 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai hari KI, Kekayaan Internasional Nasional. Pada tanggal 10 Mei 1979, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris atau Paris Convention for the Protection of Industrial Poverty or Fabrication 1967. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengcualian atau reservasi terhadap sejumlah ketentuannya. Yaitu ada Pasal 1 1912 dan Pasal 28 ayat 1. Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah mengisahkan UU nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta UU hak cipta tahun 1982 untuk menggantikan UU hak cipta peninggalan Belanda. pengisahan UU hak cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan penyebar luasan hasil kebudayaan di bidang karir ilmu dan seni dan sastra serta mempercepat ketumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Kemudian tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem AKI di tanah air. pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan nomor 34 garis 19 1986 tim ini lebih dikenal dengan sebutan tim Kepres 34 tugas utama tim Kepres 34 adalah mencangkup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI perencangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah TKI aparat pendagang hukum dan masyarakat lewas tim Kepres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air setelah tim Kepres 34 merevisi kembali UU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982 akhirnya pada tahun 1989 pemerintah menghasilkan UU Paten tersebut pada tanggal 19 September 1987 pemerintah RI menghasilkan UU nomor 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU nomor 12 tahun 1982 tentang hak cipta dalam penjelasan UU nomor 1987 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU nomor 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayarkan kehidupan sosial dan menghasilkan kreativitas masyarakat menyusulkan pengisahan UU nomor 7 tahun 1987 pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut pada tahun 1988 berdasarkan keputusan Presiden nomor 32 ditetapkan pembentuk Direkturat Jadal Hak Cipta Paten dan Merak atau DJHCPM untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direkturat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direkturat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman pada tanggal 13 Oktober 1989 DPR menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi nomor 6 tahun 1989 UU Paten 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989 UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991 pengasalan UU Paten 1989 mengakhiri perdepatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem patent dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia bagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU tahun 1989 perangkat hukum di bidang patent diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi hal ini disebabkan karena dalam pengembangan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri dan teknologi memiliki peranan yang sangat penting pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masukkan teknologi ke dalam negara namun demikian ditigaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI termasuk patent di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perundingan aktaian intelektual yang efektif pada tanggal 28 Agustus 1992 pemerintah RI mengesahkan UU nomor 19 tahun 1992 tentang merek UU tentang merek UU merek 1992 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993 UU merek 1992 menggantikan UU merek 1961 pada tanggal 15 April 1994 pemerintah RI menandatangani final act embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations yang mencakup Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ke persetujuan TRIPS 3 tahun kemudian pada tahun 1997 pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI yaitu UU Hakita 1987 UU nomor 6 tahun 1982 UU Paten 1989 dan UU merek 1992 kemudian di penghujung tahun 2000 disahkan 3 UU baru di bidang KI yaitu UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri dan UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain total tak sirkuit terpadu dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan persetujuan TRIPS pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan UU nomor 14 tahun 2001 tentang patent dan UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait pada pertengahan tahun 2002 tentang hak cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya selanjutnya akan dilaksikan oleh teman saya selanjutnya itu ada komisi hak cipta hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk menghasilkan karya baru tujuan dari pelaksanakan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif hak moral dan ekonomi bagi pencipta karya berikut penjelasan fungsi hak cipta yang pertama itu hak eksklusif hak eksklusif adalah hak membuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya hak eksklusif berarti siapapun yang ingin menggunakan menyalin memperbanyak dan menjual suatu karya cipta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya yang kedua itu hak moral hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya hak moral membuat karya akan terlalu lekat dengan siap pembuatnya yang ketiga hak ekonomi hak ekonomi berarti pembuat karya berat mendapatkan timbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya selanjutnya ciri-ciri hak cipta ada pun ciri-ciri hak cipta yang diantaranya yaitu yang pertama hak cipta didapatkan secara otomatis tidak ada kewajiban mendafarkan namun demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta surat pendaftaran ciptaan tetap penting terutama jika ada permasalahan hukum pada kemudian hari surat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal untuk menentukan siapa pecipta atau pemegang hak cipta yang lebih berat atas suatu ciptaan yang kedua bentuk-bentuk pelanggaran misalnya terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara substansif memiliki kesamaan diperbanyak atau diumumkan tanpa izin yang ketiga sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran akcipta hukuman yang dikenakan maksimum 10 tahun dan atau denda sebanyak 4 miliar rupiah yang keempat dilindungi misalnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni seni dan sastra musik buku cerama seni tarik program komputer dan lainnya yang terakhir kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan akcipta hanya ciptaan yang asli selanjutnya pelanggaran akcipta yang seringkali terjadi di Indonesia pelanggaran hak cipta merupakan hal yang sering terjadi namun tidak banyak pemilik karya melakukan pelaporan sehingga hanya sedikit kasus ditindak secara hukum faktanya bahwa orang awam seringkali melakukan pelanggaran ini tanpa mengetahui bahwa telah melakukannya agar selalu waspada dan tidak terlibat kasus semacam ini berikut contoh pelanggarannya yang pertama penjiplakan karya tulis sebuah karya tulis sangat rentang mengalami kasus penjiplakan terutama di era digital saat ini sangat mudah menyelin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri misalnya karya tulis seperti artikel esai buku dan lainnya kriteria yang masuk dalam renang penjiplakan adalah ketika Anda menerbitkan sebuah karya tulis yang meniru sebagian atau seluruh isi tulisan orang lain tanpa menyertakan nama penulisnya bahkan ketika Anda terinspirasi apabila isi tulisan tersebut 70% sama dengan tulisan dari orang lain yang sudah diterbitkan lebih dahulu maka itu akan dianggap sebagai penjiplakan jadi harus sangat berhati-hati yang kedua itu penjiplakan konten di internet contoh pelanggaran lainnya yaitu penjiplakan konten di internet dapat berupa tulisan gambar video dan lain sebagainya umumnya hal ini terjadi karena kemudahan distribusi informasi di dunia maya hal ini membuat pengguna internet bisa dengan mudah menyalin konten milik orang lain lalu mengakuinya sebagai milik diri sendiri penjiplakan ini sangat rentan terjadi dan merugikan si pemilik konten asli contoh yang ketiga yaitu pembajakan software ada juga kasus pembajakan software di mana oknum akan menyebarkan software tertentu di internet untuk didapatkan oleh pengguna secara gratis padahal untuk memilikinya harus dibutuhkan lisensi yang harus dibeli banyak pengguna menggunakan software bajakan ini karena mahalnya harga software asli software yang banyak dibajak seperti Microsoft Office Photoshop Corel Draw dan berbagai perangkat lunak lain dan contoh yang terakhir yaitu pelanggaran hak cipta lagu lagu juga sering terkena penjiplakan atau pembajakan misalnya dengan menyediakan link download di sebuah situs tanpa lisensi hal ini tentu akan merugikan pemilik lagu karena tidak mendapatkan royalti dari penjualan album atau lagu mereka untuk menghindari hal ini bisa menggunakan layanan menembarkan musik berlisensi seperti Jules Spotify dan layanan lain atau dengan membeli album asli sipet nyanyi banyak pelaku pelanggaran hak cipta tidak menyadari sudah melakukan pelanggaran namun tidak sedikit yang tahu pelanggaran tetapi tetap melakukannya karena mengejar keuntungan jadi beberapa contoh pelanggaran hak cipta di atas tadi hanya sedikit dari kasus nyata di Indonesia selanjutnya itu hukum hak cipta hukum hak cipta secara internasional pernah diatur dalam konvensi berne konvensi roma perjanjian hak cipta wipo perjanjian pertunjukan dan konogram wipo dan fair access to science and technology research act of 2015 hak cipta di Indonesia diatur dalam undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2014 selanjutnya ciptaan yang dapat dilindungi sesuai dengan pasal 40 undang-undang republik Indonesia tahun 2014 ayat 1 menjelaskan bahwa ada beberapa ciptaan yang dapat dilindungi ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra terdiri atas yang pertama buku pamplet perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya yang kedua ceramah kuliah pidato dan ciptaan sejenis lain yang ketiga alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang keempat lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks yang kelima drama drama musikal tari koreografi pewayangan dan pantone yang keenam karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar ukiran kaligrafi seni pahat patung atau pelaset karya seni terapan karya arsitektur peta karya seni batik atau seni motif lain karya fotografi dan potret yang ketujuh karya sinematografi yang kedelapan terjemahan tapsir taduran bunga rampai basis data adaptasi aransemen modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dan ke sembilan terjemahan adaptasi aransemen transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional dan selanjutnya kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli permainan video dan yang terakhir program komputer selanjutnya ciptaan yang tidak dapat dilindungi selain itu pada pasangan pas satu undang-undang republik indonesia tahun 2014 terdapat juga beberapa ciptaan yang tidak dapat dilindungi hak cipta yaitu yang pertama hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata yang kedua setiap ide prosedur sistem metode konsep prinsip temuan atau data walaupun telah diungkapkan dinyatakan digambarkan dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan yang terakhir alat benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya adalah jangka waktu masa perlindungan hak cipta menurut pasal 58 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagai berikut A buku pamplet dan semua hasil karya tulis lainnya B ceramah kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya C alat praga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan D lagu atau musik dengan atau tanpa teks E drama drama musikal tari koreografi pewayangan dan pantomim F karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan gambar ukiran kaligrafi seni pahat patung atau kolase G karya arsitektur H peta dan yang terakhir I karya seni batik atau seni motif lainnya ciptaan ciptaan ini berlaku selama hidup dari pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia berhitung mulai tanggal 1 Januari di tahun berikutnya selanjutnya adalah menurut pasal 59 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 pelindungan hak cipta keciptaan sebagai berikut A karya fotografi B potret C karya sinematografi D permainan video E program komputer F perwajahan karya tulis G terjemahan tapsir saduran bunga rampai basis data adaptasi aransemen modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi H terjemahan adaptasi aransemen transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional I kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya dan untuk yang terakhir adalah J kompilasi ekspresi budaya tradisional untuk ciptaan ciptaan di atas ini selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukannya pengumuman atau cipta sementara selanjutnya adalah menurut pasal 60 undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 pelindungan hak cipta atas ciptaan sebagai berikut hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas dan untuk hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya ada sifat dari hak cipta sifat-sifat hak cipta diatur dalam pasal 16 ayat 1 dan pasal 16 ayat 2 undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 yang di dalam pasalnya yaitu pasal 16 ayat 1 hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud pasal 16 ayat 2 hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena A pewarisan B hibah C wakaf D wasiat E perjanjian tertulis atau F sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta pasal 19 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2 dengan UU yang sama yaitu pasal 19 ayat 1 menerangkan bahwa hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum telah atau tidak dilakukan pengumuman pendistribusian atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat pasal 19 ayat 2 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum selanjutnya pengecualian dan batasan dari hak cipta pengecualian dan batasan dari hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta contoh pengecualian hak cipta adalah doktrin fair use atau fair dealing yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta nah dari fair dealing atau fair use ini sendiri merupakan konsep yang mewajibkan pencipta mengikhlaskan atau mengizinkan ciptaannya digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan syaratnya satu harus tetap mengakui bahwa ciptaan itu milik pencipta aslinya selanjutnya dalam undang-undang hak cipta republik indonesia nomor 28 tahun 2014 terdapat di pasal 43 sampai pasal 44 yang mana membahas tentang pembatasan hak cipta yang pertama ada pasal 43 yang berisi perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi A pengumuman pendistribusian komunikasi dan atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli D pengumuman pendistribusian komunikasi dan atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terkecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan pernyataan pada ciptaan tersebut atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman pendistribusian komunikasi dan atau penggandaan C pengambilan berita aktual baik seluruh maupun sebagian dari kantor berita lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenisnya sejenis lainnya dengan ketentuan sumber sumber harus disebutkan secara lengkap atau D pembuatan dan penyebaran penyebar luasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebar luasan tersebut E penggandaan pengumuman dan atau pendistribusian potret presiden wakil presiden mantan presiden mantan wakil presiden pahlawan nasional pimpinan lembaga negara pimpinan kementerian atau non lembaga pemerintah dan atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selanjutnya pasal 44 undang-undang nomor 28 menjelaskan ayat 1 penggunaan pengambilan penggandaan dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan A. Pendidikan penelitian penulisan karya ilmiah penyusunan laporan penulisan kritik atau pinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta B. Keamanan serta penyelenggara pemerintah legislatif dan peradilan C. Keceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau D. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta selanjutnya pasal 44 ayat 2 fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tunang netra penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca atau pengguna huruf braille buku audio atau sarana lainnya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap kecuali bersifat komersial ayat 3 dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai akses terhadap ciptaan bagi penyandang tunang netra penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille buku audio atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah lalu pasal 45 ayat 1 penggandaan sebanyak satu salinan atau adaptasi program komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta jika salinan tersebut digunakan untuk A. penelitian dan pengembangan program komputer tersebut dan B. aksif atau cadangan atas program komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan kerusakan atau tidak dapat dioperasikan ayat 2 apabila penggunaan komputer telah berakhir salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan lalu undang-undang hak cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak menyiarkan demi kepentingan umum atau kepentingan nasional yang diatur pada pasal 51 yang berbunyi pemerintah ayat 1 pemerintah dapat menyelenggarakan pengumuman pendistribusian atau komunikasi atas suatu ciptaan melalui radio televisi dan atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari pemegang hak cipta dengan ketentuan memberikan imbalan kepada pemegang hak cipta ayat 2 lembaga penyiaran yang melakukan pengumuman pendistribusian atau komunikasi atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendokumentasikan ciptaan hanya untuk lembaga penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk penyiaran selanjutnya lembaga penyiaran tersebut harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta ataupun adanya larangan terhadap terhadap pendistribusian hak cipta juga yang bertentangan dengan moral nilai agama dan ketertiban umum diatur dalam pasal 50 undang-undang undang-undang nomor 28 yang isinya setiap orang dilarang melakukan pengumuman pendistribusian atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral agama kesusilaan ketertiban umum atau pertahanan dan keamanan negara selanjutnya tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara peraturan perundang-undangan pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah atau keputusan badan atribase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya yang diatur pada pasal 42 yang berisi tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa A. hasil rapat terbuka lembaga negara B. peraturan perundang-undangan C. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah D. putusan pengadilan atau penetapan hakim dan E. kitab suci atau atau simbol keagamaan selanjutnya ada prosedur dari pendaftaran hak cipta perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta namun dengan melakukan pendaftaran hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut ciptaan dapat didaftarkan ke kantor hak cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM yaitu syarat untuk pendaftaran hak cipta adalah yang pertama mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap 2 yang kedua surat permohonan pendaftaran ciptaan yang mencantumkan nama dan keluarga negara yang bersangkutan keempat huraian ciptaan rangkap 2 yang keempat surat permohonan pendaftaran ciptaan yang hanya dapat diajukan yang kelima surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan dengan melampirkan bukti keluarga negaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP yang keenam permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan satu badan hukum dengan demikian nama-nama harus ditulis semua dengan menetapkan satu alamat pemohon lalu yang ketujuh melampirkan ciptaan yang dimohonkan pendaftaran pendaftarannya atau penggantinya dan yang terakhir membayar biaya permohonan pendaftaran baik selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran hak cipta yang dilakukan secara online yang dimana pendaftaran atau pencatatan hak cipta memiliki fungsi diantaranya yaitu A memudahkan pembuktian sengketa hak cipta yang kedua menjadi catatan publik yang ketiga dapat memberi rasa aman kepada pemilik atau pemegang hak cipta yang dimana pendaftaran hak cipta ini dapat dilakukan secara online yaitu sebagai berikut yang pertama dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat E strip hakcipta .djp.go.id lalu selanjutnya kita akan melakukan registrasi login dengan menggunakan username yang didapat setelah registrasi lalu yang ketiga kita akan mengunggah dokumen persyaratan yang dimana dokumen-dokumen tersebut yang harus dilengkapi untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorangan kita perlu melengkapi dokumen yang terdiri dari yang pertama surat puasa yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang kedua surat pernyataan keaslian karya yang ketiga NPWP dan yang keempat sampel karya lalu jika kita mendaftarkan hak cipta atas nama perusahaan terdapat beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi yaitu yang pertama surat pengalihan hak dari pembuat karya pada pemegang hak cipta yang kedua NPWP perusahaan yang ketiga akte perusahaan yang keempat fotokopi identitas pemohon dan pecipta karya lalu selanjutnya kita akan melakukan pendaftar pembayaran pendaftaran hak cipta yang dimana terdiri dari beberapa rinsian pembayaran yaitu sebagai berikut yang pertama jika permohonan pencatatan ciptaan dan atau produk hak terkait A usaha mikro usaha kecil lembaga pendidikan dan lift bank pemerintahan yang terbagi secara online maupun manual yang dimana secara online akan dikenakan biaya sebesar 200 ribu per permohonan lalu yang kedua secara non elektronik atau manual akan dikenakan biaya sebesar 250 ribu yang B secara umum yaitu akan dilakukan secara elektronik yang dimana akan dikenakan biaya sebesar 400 ribu dan secara non elektronik akan dikenakan biaya sebesar 500 ribu lalu yang kedua permohonan pencatatan ciptaan berupa program komputer yang dimana A usaha mikro usaha kecil lembaga pendidikan dan lift bank pemerintahan yang terbagi menjadi dua yaitu secara elektronik atau online maupun secara non elektronik atau manual lalu secara elektronik ini akan dikenakan biaya sebesar 300 ribu per permohonan lalu secara non elektronik akan dikenakan biaya sebesar 350 ribu per permohonan lalu untuk umum akan terbagi menjadi dua juga yaitu secara elektronik dan secara non elektronik secara elektronik akan dikenakan biaya sebesar 600 ribu per permohonan dan secara non-elektronik akan dikenakan biaya Rp700.000 per permohonan. Yang ketiga, permohonan pencatatan pengalihan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan akan dikenakan biaya sebasar Rp200.000 per nomor daftar. Yang keempat, permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per nomor daftar. Yang kelima, permohonan petikan tiap pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per nomor daftar. Lalu yang keenam, permohonan salinan surat pencatatan hak cipta akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per nomor daftar. Yang ketujuh, pencatatan lisensi hak ciptaan akan dikenakan biaya sebesar Rp200.000 per nomor daftar. Yang kedelapan, permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per permohonan. Yang kesembilan, permohonan perbaikan data permohonan pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per permohonan. Yang kesepuluh, koreksi surat pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon akan dikenakan biaya Rp150.000 per nomor daftar. Yang kesebelas, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK pencipta dan atau hak terkait bidang musik dan lagu akan dikenakan biaya sebesar Rp10.000.000 per permohonan. Yang dua belas, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK selain musik dan lagu akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000.000 per permohonan. Setelah melakukan pembayaran tersebut, kita menunggu pengecekan hak cipta. Lalu selanjutnya, kita akan mendapatkan atau pencetakan sertifikat hak cipta. Oke, selanjutnya yaitu penegakan hukum hak cipta. Penegakan hukum hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam gugatan. Biasanya dilakukan secara mediasi terlebih dahulu. Sebelum melakukan tuntutan hukum pidana, sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai dendah sejumlah paling banyak Rp4 miliar. Dalam melakukan gugatan, pemilihan hak cipta berhak meminta kepada pengadilan pengadilan untuk, yang pertama, meminta ganti rugi dari ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Yang kedua, meminta penyitaan terkait ciptaan hasil pelanggaran hak cipta. Yang ketiga, menghentikan kegiatan pendistribusian, penyebaran, maupun penggandaan terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini sesuai dengan fasal 99 ayat 3 dan ayat 4 pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Yang dimana pada fasal 99 ayat 3 ini berbunyi gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, ataupun penyelenggaraan pemeran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Lalu pada fasal 99 ayat 4, selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pencipta pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta terkait dapat memohon putusan provisi ataupun putusan selah kepada pengadilan niaga untuk meminta penyelenggaraan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait serta menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait. Selanjutnya terdapat tata cara gugatan hukum terhadap hak cipta sesuai dengan pasal 100 dan pasal 101 nomor 28 tahun 2014 mengenai tata cara melakukan gugatan yaitu yang pertama gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan oleh pemilik asli hak cipta kepada pengadilan niaga. Yang kedua, gugatan akan diterima oleh panitera pengadilan dan akan diajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga dalam waktu paling lama selama dua hari. Yang ketiga, dalam hari ketiga setelah pengajuan, pengadilan niaga akan menetapkan waktu sidang. Yang keempat, pemanggilan terhadap pihak dilakukan paling lama selama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Lalu setelah terakhir yaitu putusan hasil gugatan paling lama akan diterima pada 90 hari dari waktu pendaftaran gugatan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Supaya hukum gugatan terhadap hak cipta sesuai dengan pasal 102 sampai dengan pasal 105 nomor 28 tahun 2014 mengenai upaya hukum yaitu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan kasasi. Kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah hasil putusan gugatan keluar. Yang tergugat harus menyampaikan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pengadilan kasasi. Setelah tujuh hari dari itu, Mahkamah Agung atau MA akan menetapkan tanggal sidang. Putusan kasasi akan keluar 90 hari setelah permohonan kasasi diajukan. Namun dengan hal ini, penggugat tetap dapat melakukan untuk menuntut secara pidana. Ketentuan pidana terhadap hak cipta. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 mengenai ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan apabila seseorang melakukan tindak pelanggaran terkait hak cipta. Sanksi tersebut meliputi sanksi pidana penjara dan pidana denda. Selama waktu penjara dan besarnya denda tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk bunyi Pasal dari Pasal 112 sampai 120 itu Pasal 112 Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 dan atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah Pasal 113 ayat 1 Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah Pasal 113 ayat 2 Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf A untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah Pasal 113 ayat 3 Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah Pasal 113 ayat 4 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembacakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah Pasal 114 Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja mengetahui membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolahnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 dipidana dengan denda paling banyak 100 juta rupiah Pasal 115 Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial penggandaan, pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas potret Sebagaimana dimaksud Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik dipidana dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah Pasal 116 ayat 1 Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf E untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah Pasal 116 ayat 2 Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf A, B, dan atau huruf F untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah Pasal 116 ayat 3 setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 huruf C dan atau huruf D untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah 4 ayat 4 ayat 4 setiap orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah Pasal 117 ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 huruf C untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah Pasal 117 ayat 2 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2 huruf A huruf B dan atau huruf D untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah 1 miliar rupiah kalau Pasal 117 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda 4 miliar rupiah Pasal 118 ayat 1 setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat 2 huruf A huruf B huruf C dan atau huruf D untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah Pasal 118 ayat 2 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 huruf D yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah Pasal 119 setiap lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat 3 dan melakukan kegiatan penarikan royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah Pasal 120 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan Baiklah, terima kasih selanjutnya saya akan membahas mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait berdasarkan Pasal 74 dan Pasal 75 undang-undang hak cipta kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dapat dihapuskan karena 4 hal yang pertama permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kedua telah lampaunya waktu dari masa berlaku hak cipta tiga putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan penciptaan pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait atau keempat melanggar norma-norma agama norma susila norma keteriban umum pertahanan dan keamanan negara atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri hal ini kita dapat melihat bahwa ciptaan produk ciptaan dan produk merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dimana pengesahan sebuah pencatatan ciptaan dan produk tersebut perlu dilakukan persetujuannya oleh pejabat tinggi setingkat menteri selanjutnya pembahasan mengenai lisensi lisensi sendiri disebutkan pada pasal 1 ayat 20 dijabarkan bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu esensi lebih detailnya dijelaskan pengaturannya pada pasal 80 dan 81 undang-undang hak cipta terangkum dalam 5 poin disini yang pertama pemegang hak cipta untuk pemegang hak cipta pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan komersil kedua perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait produk itu sendiri malah pelaksanaan perbuatan komersil disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi keempat penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dan penerima lisensi termasuk juga penentuan lingkup pemanfaatan ciptaan dan produk yang dapat dilakukan oleh pihak lain hal tersebut diatur dalam perjanjian lisensi kelima besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan pemenuhan dan memenuhi unsur keadilan selanjutnya mengenai perjanjian lisensi diatur pada pasar 62 dan 83 undang-undang hak cipta pada pasal ini setidaknya diatur lima ketentuan yaitu bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia kedua dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketiga perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya keempat perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya jika perjanjian lisensi tersebut tidak dicatat dalam daftar umum maka maka perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga kemudian mengenai lisensi wajib dijelaskan pada pasal 84-86 undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan setiap orang dapat mengajukan permohonan lisensi lisensi wajib terhadap ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada menterinya pada menteri terkait terhadap permohonan tersebut menteri dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahannya penerjemahan dan atau penggandaan ciptaannya di wilayah Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan menteri juga mewajibkan menteri juga dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan penerjemahan dan penggandaan tersebut wajib dilakukan oleh pemegang hak cipta setelah tiga tahun sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra tersebut dilakukan pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di wilayah negara Indonesia penerjemahan dalam hal ini dimaksudkan yaitu pengalihan bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun sebaliknya yaitu bahasa asing ke Indonesia selanjutnya mengenai contoh-contoh kasus hak cipta dalam negeri dan luar negeri akan dibahas oleh rekan saya Ecos waktu dan tempat dipersilakan baik selanjutnya yang pertama yaitu kasus hak cipta dalam negeri yang pertama kasusnya ini dari Triswaka dan Jini Dinkjidan Triswaka dan Jini Dinkjidan dianggap telah menghina Andika kangen dengan cara memparodikan gaya bernyanyi vokalis tersebut Andika tidak terima dengan ingin Andika melayunkan somasi agar kedua musisi itu meminta maaf dalam kurun waktu tiga hari saat ini sudah rilis permintaan maaf bentuk dari kasus mereka masih terasa di saat ini mulai dari subscriber youtube yang menurun hingga terancam untuk membayar royalti tri tri dan jidan sempat terancam harus membayar royalti sebesar 1 miliar rupiah hal ini dilayangkan oleh forum komunikasi artis minang indonesia atau fortami kedua yang juga mendapat komentar pedas dari musisi musisi senior mereka dianggap tidak izin saat menyanyikan lagu tersebut hingga melanggar hak cipta elin agam yang menuntut tri dan jidan meminta bantuan advokasi forum komunikasi artis minang ngayu indonesia atau fortami dua lagu yang diseroti oleh rupiah yang berjudul emas hantaran dan luka sekarat rasa turutan yang dilayangkan oleh pihak rupiah berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang menggait tentang pasal 1 alat 23 yang bergunyai pembajakan adalah penggadaan ciptaan dan atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi selanjutnya pada Rabu tanggal 27 April 2022 Elin Agam melalui kuasa hukumnya menjelaskan jika akan menghadiri tindakan kegas atas apa yang dilakukan oleh kudang jidan selain kedua menung kapor mereka mereka juga memonetisasi lagi yang berjudul emas antara kedua itu terangkan dikenalkan kudana paling 8 tahun sebesar dari 1 miliar rupiah namun karena ada total jualan yang masing-masing dikoper sebuah 5 tahun maka mereka terangkan dijubat dengan penuntungan sebesar 10 miliar selanjutnya selanjutnya ada pasus yang kedua yang ini pelanggar hak cita warkopi yang meniru DKI praktisi hukum Mokyar Irianto menilai grup warkopi yang bagaya selupa warkop dono kasino dan indro atau DKI telah melanggar hak cita yang dikuasai oleh indro serta anak-anak miliang dono dan kasino ya melanggar karena mereka tentang hak atau tanpa izin sudah mendapat keuntungan dengan menyiarkan atau menyebar luas konten dengan menyerupai pelaku pertunjukan yang memiliki hal terkait dari hak cita ujar Noviar kepada kinsian indonesia.com melalui telepon selasa 21 dan 9 Noviar menjelaskan hak cita diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cita atau undang-undang hak cita dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak cita merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki objek yang dilindungi seni beserta turunannya seperti hilang menjadi salah satu objek yang dilindungi di keputan berujuk pada adanya hak cita kakopi dapat dituntut menger pasal 113 ayat 2 dan pasal 116 ayat 2 dengan pidana paling lama 4 tahun penjara dan denda paling banyak 91 nilai rupiah namun mereka beruntung karena hal tersebut tidak dilihatkan oleh Inggru sebagai perwakilan pembangga warpok BKI dan anak mandian dari doa dan pasini Inggru meminta pihak warpok dan manajemen untuk berhenti menggunakan konten dan merek yang identik dengan warpok BKI selanjutnya 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 ada pasos pelanggaran hak kita di luar negeri pasos yang pertama ini pelanggaran hak kita lagu dark horse milik Katy Perry penyanyi pop Katy Perry dan label musiknya digugat atas pelanggaran hak kita oleh kelompok musik gereja menurut digugatan yang jadikan berasal 7 2013 atau pengadilan federal di St. Louis empat musik gospel mengklaim bahwa lagu dark horse yang dinamikan oleh Katy Perry yang menganggap kita lagi 20 menurut mereka mereka mengatakan menemukan negaraan adanya pelanggaran yang takat karena pesan takat beragama yang ada dalam lagu mereka dinamai oleh pesan dan paganism yang tersirat dalam lagu mantan pasif jombor tersebut namun ada kabar buruk datang pada tahun 2019 tepatnya baru saja ia menerima kabar buruk dari pengajian Los Pindos pada Senin 29 Juli tahun 2019 lalu ia kalah dalam sengkeba soal pelanggaran hak kita melawan reperson alias Marcus J dilansir dari people yang menutip dari associate press sembilan orang juri dipengarikan memutuskan bahwa ketiknya dan tim menulis lagu tak tak pantas kalau menulis lagu red yang berjudul joyful noise atau persetujian dari Marcus Jerry pada saat putusan dibacarkan seri tidak menghadiri kesedangan maka kasus ini kemudian beranjak ke kasus penalti yang akhirnya juri akan memutuskan segera lebih banyak dan diri yang harus dibayar Katy Perry di serta sini selanjutnya selanjutnya Katy Perry akhirnya memenangkan hit press lagu Keith Dacos usai mengajukan banding pengadilan segera telah membatalkan konus pelanggaran hak cipta yang sebelumnya dijatuhkan kepada Katy Perry tanggal 17 Maret 2020 paktin yang bernama Christina Asin mengeluarkan putusan bahwa potongan musik yang dipermasalahkan tidak cukup asli untuk mengani peringatan cipta namun sebelumnya pada Juli tahun 2019 juri menulis setelah bahwa lagu Dacos meneliti jelapan nada ostinato atau pengulangan yang diakini diambil dari lagu yang berjudul Joyful Noise karya rapper rapper musik kristian juri juri meneliti ketika hari yang diri sebesar 2,8 juta USD atau setara dengan 39,9 miliar rupiah pada kurs 14.327 rupiah per dolarnya ia mengungkapkan bahwa dalam keputusan yang masuk akal dan metodis pengajian dengan tepat menunggu gudukan keputusan juri bahwanya di yang berjudul dafos tidak melanggar hak cipta atas juri noise sebagai masalah hukum ujar lepera hal ini merupakan kemenangan yang penting bagi pencipta musik dan industri musik mengakui bahwa instrumen ada musik tidak bisa dimonopoli tambahnya selanjutnya selanjutnya kasus yang kedua ini pelanggaran hak cipta brand noise itu dipuntuk semilai 15 miliar rupiah plus hitam digunakan sebesar 1 juta dolar dari tes setara dengan 15 miliar rupiah karena diduga melakukan pelanggaran hak cipta selama 7 tahun desain yang digunakan pada test merupakan desain lama yang dirancang oleh jocelyn umber tahun 1998 jocelyn umber pertama kali diciptakan desain kursus untuk lois putin malet pilihan pada tahun 1992 kita ketahui bahwa import lois putin malet pilihan dan metodi kontak yang menyatakan kalau import akan menerima uang segera 83.230 dolar anerikas atau setara dengan 1,2 miliar rupiah jika produk lain yang menyerupai desain kunci pada LV tornya namun pada tahun 2014 umber mengadari bahwa desain miliknya kembali digunakan pada koleksi LV twist lalu umber mengaku dirinya tidak mengetahkan pembayaran atau yang kaya arti speser pun dari pihak LV walau ia sudah berusaha untuk menghagum alfi untuk menghasilkan masa tersebut jian Philip Hugot selaku penghasilan Inbert memberikan ternyataan resmi kepada Kogi Bisnis namun sebelum tahun 2020 hak pengaliran sempat menutup kasus antara Inbert dan Louis Payton pihak LVM selaku perusahaan multinasional yang menangani banyak merek pernah masuk masuk belum memberikan menganggapan terkait akan hal ini selanjutnya berikut referensi yang tim kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini selanjutnya berikut referensi yang kami gunakan selanjutnya yang sama baik sekian dari kelompok kami mohon maaf tidak ada salah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati